Koordinasi Kompleks Bersin Apa manfaat Bersin? Bersin adalah respons tubuh sebagai bentuk mekanisme pertahanan alami tubuh terhadap iritasi di hidung. Ketika partikel asing atau zat iritan masuk ke hidung, sistem saraf akan merespons dengan merangsang otot-otot di sekitar hidung. Tujuan dari respons ini adalah untuk membersihkan saluran hidung dari zat asing atau iritan yang mungkin dapat menyebabkan iritasi atau infeksi. Ketika seseorang bersin, otot-otot di dada dan perut berkontraksi secara cepat dan kuat. Proses ini menciptakan aliran udara yang sangat kuat keluar dari hidung. Kecepatan Bersin dapat mencapai hingga 160 km per jam yang dapat membantu dengan efisien mengeluarkan partikel asing atau iritan dari saluran hidung. Selain membersihkan saluran hidung, Bersin juga dapat merangsang pelepasan endorfin. Endorfin adalah jenis hormon yang berfungsi sebagai anagesik alami atau pemblokir rasa sakit. Endorfin dapat memberikan perasaan nyaman, bahkan euforia, setelah Bersin. Inilah yang sering dijelaskan sebagai perasaan enak atau nyaman yang muncul setelah Bersin. Bersin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saluran pernafasan. Dengan membersihkan saluran hidung dari partikel-partikel asing, Bersin membantu mencegah iritasi lebih lanjut atau infeksi. Proses Bersin juga membantu menjaga kebersihan dan fungsionalitas saluran hidung yang penting untuk pernafasan yang sehat. Meskipun Bersin merupakan respons alami dan berguna, dalam situasi tertentu, seperti ketika seseorang sedang sakit atau memiliki alergi, Bersin dapat menjadi lebih sering atau terjadi secara berlebihan. Proses Bersin melibatkan koordinasi kompleks antara sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh untuk mengatasi iritasi atau zat asing di hidung. Berikut adalah tahapan umum mekanisme tubuh hingga timbul bersin. Proses dimulai ketika saraf-saraf di dalam hidung mendeteksi keberadaan zat asing atau iritan, seperti serbuk sari, debu, atau benda asing lainnya. Reseptor utama yang terlibat dalam deteksi stimulus di hidung adalah reseptor olfaktori. Reseptor ini terletak di lapisan mukosa di hidung dan berperan dalam mendeteksi bau dan zat kimia tertentu. Ketika zat asing atau iritan tertentu masuk ke dalam hidung, reseptor olfaktori dapat merespons dengan mengirimkan sinyal listrik ke saraf-saraf sensorik. Selain reseptor olfaktori, saraf trigeminal juga berperan dalam deteksi stimulus yang dapat menyebabkan Bersin. Saraf trigeminal mencakup sejumlah cabang saraf yang berfungsi sebagai reseptor nyeri dan sensorik untuk hidung, mata, dan wajah. Saraf-saraf ini dapat merespons terhadap berbagai rangsangan, termasuk paparan terhadap zat-zat yang dapat menyebabkan iritasi seperti debu, serbuk sari, atau bahan kimia tertentu. Saraf trigeminal, juga dikenal sebagai saraf lima, adalah salah satu dari 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan menghubungkan otak dengan berbagai bagian wajah dan tengkorak. Saraf trigeminal terdiri dari tiga cabang utama yang mengatur sensasi dan fungsi motorik di daerah tertentu di wajah dan kepala. Cabang oftalmik Cabang ini menyediakan sensasi untuk daerah dahi, bagian atas hidung, mata, dan kulit di sekitar mata. Dua Cabang maksila Cabang ini mengatur sensasi untuk bagian tengah wajah, termasuk hidung, bibir atas, dan gusi bagian atas. Tiga Cabang mandi bula Cabang ini bertanggung jawab untuk sensasi di sekitar rahang bawah, gusi bagian bawah, dan kulit di sekitar rahang. Saraf trigeminal memiliki dua komponen utama yaitu sensorik dan motorik. Sensorik Cabang-cabang saraf trigeminal membawa impus sensorik dari berbagai bagian wajah dan kepala kembali ke otak. Ini mencakup sensasi suhu, rasa sakit, dan sentuhan. Motorik Saraf trigeminal juga memberikan serat motorik yang mengendalikan beberapa otak di sekitar rahang, seperti otak-otak yang terlibat dalam mengunyah. Deteksi stimulus dapat melibatkan rangsangan kimia dan fisik. Rangsangan kimia bisa berupa zat-zat yang bersifat iritan atau menyebabkan reaksi alergi, sementara rangsangan fisik dapat berupa benda-benda asing atau debu yang masuk ke dalam hidung. Kombinasi antara reseptor olfaktori dan saraf trigeminal memungkinkan tubuh mendeteksi dan merespons berbagai jenis rangsangan yang dapat memicu bersih. Informasi tentang iritasi ini dikirim melalui saraf sensorik menuju otak, khususnya ke bagian otak yang disebut batang otak. Batang otak, juga dikenal sebagai trunikus encephali, adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di antara sum-sum tulang belakang dan otak besar. Batang otak mencakup medula oblongata, pons, dan mesen cephalon. Bagian-bagian ini berperan dalam fungsi vital seperti pernafasan, benyuk jantung, dan pengaturan refleks. Setelah reseptor sensorik mendeteksi stimulus, mereka mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui serat saraf. Sinyal ini kemudian diinterpretasikan oleh otak sebagai respons terhadap kehadiran zat asing atau iritan. Iritasi atau rangsangan tertentu di tubuh dihasilkan oleh reseptor sensorik di sekitar daerah yang terkena. Reseptor ini dapat merespons terhadap berbagai jenis stimulus, seperti tekanan, suhu, sentuhan, atau rasa sakit. Ketika reseptor sensorik merespons terhadap stimulus, mereka menghasilkan sinyal listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Potensial aksi ini adalah sinyal elektrokimia yang dikirimkan melalui serat saraf. Sinyal listrik merambat sepanjang serat saraf menuju akhir serat sensorik. Pada ujian ini, sinyal mengaktifkan pelepasan zat kimia neurotransmitter ke celah sinaps, area di antara saraf sensorik dan saraf berikutnya. Ini melibatkan perubahan sinyal listrik menjadi sinyal kimia dan kembali menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh rangsangan atau iritasi merambat melalui serat saraf dan kemudian melewati serangkaian neuron atau sasaraf yang membentuk jalur menuju otak. Otak merespons dengan memerintahkan saraf motorik untuk mengirimkan sinyal ke otot-otot yang terlibat dalam proses bersin. Proses ini diatur oleh pusat bersin di batang otak. Sinyal dari reseptor sensorik dihidupkan dan diteruskan melalui serat saraf sensorik menuju batang otak. Batang otak yang mencakup mendula oblong mata adalah pusat regulasi otomatis yang terletak di bagian bawah otak. Di dalam batang otak terdapat pusat bersin dalam kurung Snerzing Center yang berfungsi mengkoordinasikan respon refleks bersin. Pusat bersin ini menerima informasi dari saraf sensorik dan memprosesnya untuk menghasilkan respons bersin. Setelah pusat bersin menginterpretasikan informasi dan memutuskan untuk memicu refleks bersin, perintah motorik diteruskan melalui serat saraf motorik. Ini adalah serat saraf yang akan mengirimkan sinyal ke otot-otot yang terlibat dalam proses bersin. Saraf motorik ini mengaktifkan otot-otot di sekitar rongga dada, perut, dan daerah lain yang terlibat dalam refleks bersin. Ini termasuk otot, diafragma, otot-otot perut, dan otot-otot dinding dada. Sinyal yang diterima dari otak menyebabkan inspirasi atau pernafasan mendalam. Ini melibatkan kontraksi otot-otot di dada dan perut. Inspirasi mendalam adalah proses pernafasan yang melibatkan kontraksi otot-otot di dada dan perut untuk menghasilkan gerakan yang memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru dengan lebih banyak dan lebih efisien. Proses ini terjadi sebagai bagian dari respon terhadap stimulus tertentu, seperti dalam konteks refleks bersin. Kombinasi kontraksi otot-otot di dada dan perut mengakibatkan pembesaran rongga dada secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam paru-paru. Penurunan tekanan udara di dalam paru-paru membuat udara dari lingkungan luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan. Proses ini dikenal sebagai inspirasi atau inhalasi. Udara yang masuk selama inspirasi mengandung oksigen yang kemudian diambil oleh darah dan dibawa ke seluruh tubuh untuk mendukung proses metabolisme. Inspirasi mendalam ini merupakan mekanisme yang penting dalam proses pernafasan dan memungkinkan tubuh untuk mendapatkan cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhan sel dan jaringan. Ini juga dapat terjadi sebagai bagian dari respons terhadap berbagai stimulus atau kebutuhan tubuh akan peningkatan aliran udara. Seperti pada saat refleks bersin atau situasi yang memerlukan peningkatan suplai oksigen. Seperti saat melakukan aktivitas fisik atau dalam situasi stres. Seiring dengan inspirasi, glotis bagian tenggorokan yang dapat menutup akan menutup. Ini adalah langkah yang penting untuk membangun tekanan di dalam paru-paru. Penutupan glotis adalah langkah yang terjadi selama inspirasi atau pernafasan dalam proses refleks bersin. Glotis adalah bagian dari tenggorokan yang terletak di antara pita suara dan dapat menutup sepenuhnya. Penutupan glotis terkait dengan pembangunan tekanan di dalam paru-paru dan berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk melakukan proses ekspirasi atau pembuangan udara dengan cepat dan kuat seperti pada saat bersin. Setelah tekanan terbentuk, otot-otot yang terlibat dalam bersin, seperti otot diafragma dan otot-otot dinding dada, bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan ekspirasi yang sangat cepat dan kuat. Otot-otot yang terlibat dalam proses bersin bekerja secara bersamaan. Ini termasuk otot diafragma, otot-otot interkostal, dalam kurung, di antara tulang rusuk, dan otot-otot dinding dada. Otot-otot dinding dada, terutama otot-otot interkostal, berkontraksi secara kuat. Kontraksi ini menyebabkan penurunan ruang di dalam rongga dada. Kontraksi otot-otot dinding dada dan otot diafragma menyebabkan peningkatan tekanan di dalam paru-paru. Peningkatan tekanan ini mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara yang dihasilkan selama ekspirasi cepat dikeluarkan melalui hidung dengan kecepatan tinggi. Sebagai akibat dari ekspirasi cepat bersin terjadi, yang merupakan respons fisik untuk menghilangkan zat asing atau iritan dari hidung. Proses ini membantu mengeluarkan zat asing atau iritan dari saluran hidung. Peningkatan tekanan di dalam paru-paru akhirnya memicu refleks bersin. Pusat bersin di batang otak memberikan sinyal untuk mengakspirasikan udara secara cepat melalui saluran pernafasan untuk menghilangkan iritan atau stimulus yang menyebabkan bersin. Apa bersin ada bedamnya? Bersin dapat terjadi dalam berbagai kondisi dan ada beberapa perbedaan antara bersin yang tidak terkait dengan kondisi sakit dan bersin yang terjadi selama sakit seperti flu. Dalam kondisi normal, bersin biasanya tidak terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Kecuali jika terdapat rangsangan berulang atau faktor-faktor iritan di sekitar. Seperti debu, serbuk saring, bahan kimia, atau zat-zat iritan lainnya. Ketika seseorang sakit flu, bersin dapat terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada kondisi normal. Ini dapat terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang mencoba untuk mengatasi infeksi. Selama infeksi virus influenza, tubuh dapat merespons dengan bersin sebagai upaya untuk mengeluarkan virus dari saluran pernafasan. Selain itu, bersin selama flu disertai dengan keuarnya ledir atau dahak dari saluran pernafasan. Perlu diingat bahwa bersin itu sendiri adalah respons tubuh yang normal dan umum. Namun, ketika bersin disertai dengan dijala flu atau kondisi lain yang tidak normal, maka itu dapat menjadi indikasi dari suatu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk evaluasi dan penanganan yang tepat. Terima kasih.